PT KAI Daop 8 Surabaya memohon maaf kepada masyarakat atas terjadinya kecelakaan kereta api. Manager Humas PT KAI Daop 8, Lukman Arief menyampaikan permintaan maaf buntut insiden kereta api pandalungan relasi stasiun Gambir Surabaya, Jember Anjlok di stasiun Tanggulangin Anjlok pada minggu, 14 Januari 2024, lalu. Pihaknya menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan kereta api pandalungan tersebut. Selain itu, permintaan maaf juga disampaikan pihaknya, buntut keterlambatan sejumlah kereta api. Dikatakan olehnya, sejak sekira pukul 7.57 WIB pada minggu, 14 Januari 2024, lalu. Jalur kereta di emplasemen stasiun Tanggulangin Sidoarjo belum dapat dilalui akibat insiden tersebut selama beberapa jam. KAI pun langsung melakukan upaya evakuasi rangkaian kereta api pandalungan tersebut. Jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Surabaya menuju Malang dan Surabaya menuju Jember. KTKI Daop 8, Surabaya memohon maaf kepada masyarakat atas terjadinya kecelakaan kereta api, berupa anjloknya kereta api pandalungan di emplasemen stasiun Tanggulangin pada pukul 07.57 tadi pagi. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Sekali lagi, KAI Daop 8, Surabaya mohon maaf kepada masyarakat akibat kejadian kecelakaan tersebut yang berimbas pada tergagunya perjalanan kereta api. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.